Teridentifikasi sebagai mantan terbidana kasus korupsi, salah satu bakal calon anggota legislatif di Kabupaten Belora dicoret oleh KPU. Yang bersangkutan tidak bisa ikut dalam penyelenggaraan pemilu legislatif 2019 selama regulasi belum diubah terkait mantan terbidana korupsi. Dalam proses pengajuan bakal calon legislatif Kabupaten Belora tahun 2019, KPU Belora mencoret satu nama bakal calon legislatif. Pencoretan tersebut dilakukan karena bakal calon yang diajukan Partai Hanura terbukti pernah terjerat kasus korupsi dan juga pernah menjalani hukuman selama dua tahun penjara. Bakal calon tersebut merupakan politisi lawas di Kabupaten Belora. Ia juga pernah menjabat sebagai ketua DPR di Kabupaten Belora selama dua periode sebelum akhirnya dibuih karena kasus korupsi dana APBD Belora. Jadi salah partai sekuritas itu menyatakan bahwa untuk partai politik tidak menyertakan mantan terbidana bandar nakroba, perjahatan seksual, dan korupsi. Nah, oleh karena itu, karena yang bersangkutan kita lihat berdasarkan verifikasi di SKCK menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terbidana korupsi, maka dengan sangat berat hati sebenarnya memikirkan kacoret yang bersangkutan dari daftar calon salat antara partai yang menentarkan di KPU Kabupaten Belora. Pencoretan nama Bacalek Partai Hanura ini didasarkan pada Pasal 4 Ayat 3 PKPU RI No. 20 Tahun 2018. KPU masih menunggu perbaikan dan penggandian Bacalek yang tidak memenuhi syarat hingga tanggal 31 Juli sebelum ditetapkan menjadi daftar calon sementara. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.